selamat menikmati adalah menulis proposal nah sekarang, kalau kemarin kita sudah membuat judul dan latar belakang nah sekarang kita lanjutkan hari ini kita akan menulis rumusan masalah menulis tujuan penelitian menulis manfaat penelitian dan menulis definisi operasional variable menulis definisi operasional nah sekarang, seperti apa itu rumusan masalah ini contoh misalnya ini, penelitian ini dapat diumuskan sebagai berikut jadi begini bunyinya Anda juga bisa melihat contoh yang ada di buku atau contoh yang saya berikan dalam bentuk pdf kemarin bisa juga dilihat di situ intinya itu rumusan masalah itu pakai rumusan tanya bagaimana kalau misalnya Anda meneliti tentang apel pagi berarti bagaimana tingkat terisiplinan siswa dalam melaksanakan apel pagi kalau salat misalnya bagaimana partisipasi siswa dalam mengikuti salat berjamaah di masjid atau di musyala misalnya seperti itu kalau masalah kemarin yang kehilangan-kehilangnya bagaimana misalnya bisa Anda katakan bahwa bagaimana proses kehilangan barang-barang siswa di astrama jadi intinya dia menggunakan kalimat tanya bagaimana nah kemudian tujuan penelitian seperti ini modelnya tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah jadi kalau tadi di rumusan masalah bagaimana untuk tujuan penelitian jawabannya begini untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti apel pagi untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa dalam melaksanakan salat berjamaah misalnya untuk mengetahui bagaimana proses kehilangan barang-barang siswa di asrama SMA negeri jadi seperti itu modelnya manfaat penelitian nah manfaat penelitian nanti penelitian Anda kira-kira manfaatnya seperti Anda anda rumuskan nanti seperti ini atau bisa juga dalam bentuk poin-poin 1,2,3,4 terserah boleh dalam bentuk paragraf boleh dalam bentuk poin-poin yang jelas manfaatnya nanti itu sebagian besar manfaat penelitian Anda itu untuk misalnya sebagai bahan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan misalnya nanti di penelitian Anda sudah jelaskan bahwa siswa itu kebanyakan terlambat apel karena seperti ini nah tentu manfaatnya itu lebih banyak nanti dikonstribusi bagi sekolah ya untuk pengambilan kebijakan nah kemudian berikut definisi operasional Anda tuliskan definisi yang dimaksud apel pagi Anda yang mana-mana yang Anda maksud apel pagi misalnya Anda bisa tuliskan di sini yang dimaksud apel pagi di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari pada pukul 7 nah itu Anda jelaskan seperti itu itulah yang disebut dengan definisi operasional baik dan anakku sekalian untuk evaluasinya silakan tuliskan rungusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian dan definisi operasional profesional penelitian yang Anda buat pada lembar kerja pertemuan ke-10 sebagai kelanjutan dari judul dan latar belakang yang telah Anda buat pada pertemuan ke-9 jadi nanti ya Anda buat di sini di pertemuan ke-10 ini lembar kerjanya tuliskan seperti ini nama nih sekelas seperti ini saja rungusannya apa tujuannya apa manfaatnya apa definisi persoalannya apa ini saja yang Anda buat nanti di karya ilmiah itu nanti akan disatukan semua itu ya nanti penulis karya ilmiah itu baru disatukan semua jadi untuk proses pembuatannya cukup per lembar-lembar saja dulu seperti ini seperti itu nah nanti ini Anda upload silakan upload di google classroom ya kalau kita buka kelas ya sama seperti biasa silakan Anda buka kelas kemudian pilih tugas kelas kemudian silakan Anda lihat di pertemuan 10 isi daftar hadir kemudian ada materi yang saya disini munculkan yaitu powerpoint dengan LK tadi nah tugas portofolio Anda kumpul disini yang mana itu tugas portofolio itu yang ini rumusan masalah tujuan ini berisi LK pertemuan 10 ini Anda upload di tugas portofolio baik anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup saya iri wabilai tofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati